IMPACT FAMILY IMPACT IN THE WORLD THROUGH HEALTHY FAMILY Shalom saudara-saudara, apa kabar? Selamat berjumpa dalam Renungan Malam bagi Keluarga Dan kita semuanya diharap memiliki kasih Karena beberapa hari ini kita membicarakan tentang kasih Kasih itu tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain Itu ayat 5 ya Bagian B-nya Nah saudara-saudara Mengapa kasih tidak pemarah? Apa hubungannya pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain? Contohnya gini saudara-saudara ya Kalau di dalam rumah itu Ini untuk keluarga Jadi di dalam rumah tangga itu Kalau menyimpan kesalahan itu begini Misalnya anak berbuat salah Yang salah sekarang ini disambung dengan yang dulu Kan papa sudah kasih tahu Kamu gak boleh begini Kemarin kamu sudah berbuat begini Nah kemarin minggu lalu kan papa juga udah bilang gini Oh kemarin lalu diingat-ingat terus gitu ya Itu anak bisa sakit hati ya Karena diingat-ingat terus kesalahannya Jadi itu juga yang menyebabkan papa marah Ya Jadi anak juga jangan begitu kepada orang tua ya Papa kan sudah berjanji Waktu dulu papa ada tamu Terus belakangan papa harus keluar kota Terus kapapa Terus diingat-ingat terus begitu ya Setiap kali peristiwa Sudah harusnya seperti Dikatakan Tuhan dalam masmur Dikatakan Kita Ini dosanya sudah diampuni Seperti dibuang Dari jauhnya itu Dari barat ke timur Jadi gak ketemu Sudah satu ke barat Satu ke timur Gak bertemu lagi Itu Pengampunan dosa kita dari Tuhan Jadi kita mesti belajar begitu Kalau kita sudah memaafkan Sudah jangan diingat-ingat lagi Suami istri Juga demikian ya Papa sama mama Tidak boleh mengingat-ingat terus Karena kalau mengingat kesalahan itu Membuat kita marah Saya pernah counseling suami istri Suaminya itu Memberitahu Aduh Saya udah Tani istri saya itu gak tau kenapa Marah-marah terus Marah-marah terus Asal bicara apa sedikit marah Salah sedikit marah Kadang-kadang Seperti marah Tidak ada alasannya Lalu counseling Ngomong-ngomong-ngomong Itu sampai sudah beberapa Waktu lamanya Ditanya-tanya Ternyata Dulunya Dulunya Sudah lama Kejadiannya Setelah menikah Gak lama Atau apa itu Suaminya itu Salah ngomong Menghina Keluarga istrinya Ya istrinya Simpan Marahnya Jadi setiap kali Kalau suaminya itu Ada kesalahan sedikit Dia marah Dia marah Gak tau kenapa Suaminya sudah lupa Dia pernah ngomong apa Tetapi Istrinya ingat terus Dan disimpan Di dalam hatinya Jadi akibatnya Jadi pemarah Sampai sudah lupa Sebab asalnya Tetapi Membentuk dirinya Menjadi seorang Pemarah Ya Dan dikit-dikit Tersinggung Dikit-dikit Tersinggung Karena mengingat dulu Dia pernah dihina Nah saudara-saudara Kalau Menyimpan Kesalahan orang Itu akibatnya demikian Jadi sifat kita Juga gak menarik ya Orang yang suka marah Itu gak menarik ya Orang itu Kalau suka marah Itu seperti juga Dia itu Gak bersyukur gitu ya Marah-marah terus Jadi apa-apa Serba salah Gak ada benernya gitu Nah jadi itu sebabnya Saudara Mari kita belajar Dari Tuhan ya Karena Dari firman Tuhan Mengatakan Allah itu Maha kasih Kasihnya itu Mengampuni Ya Kalau kita Diampuni Kalau kita sudah Bertobat Kita sudah minta Ampun Dosa kita itu Diampuni Dosa yang dulu Dosa yang sekarang Bahkan Dosa yang akan datang pun Kalau kita meminta Ampun Dosa kita Mengaku Dosa kita Kita itu diampuni terus Ya Jadi gak diingat-ingat terus Kalau diingat-ingat Aduh berapa banyak Dosa kita Nanti Tuhannya marah Terus sama kita ya Kita hanya dihukum terus Ternyata Tuhan Sudah mengampuni Jadi kita Mesti belajar juga Bagaimana Bisa mengampuni Dia lupakan Yang kesalahan-kesalahan Yang lama Jadi Kita belajar Sehingga kita Menjadi sabar Kita menjadi Murah hati Murah hati Bisa mengampuni Jadi itu sebabnya Rasul Paulus itu Luar biasa Semuanya ada hubungannya Dengan kasih Kalau kita memiliki Kasih Kita jadi Murah hati Bisa mengampuni Ya Tidak merasa Benar sendiri Terus Tidak sombong Tidak memegahkan diri Nah itu Semua ada hubungannya Itu sebabnya Kita belajar tentang Kasih ini Supaya kita ingat Akan kasih Tuhan Pada kita Dan kita juga Harus memiliki kasih Kalau ada roh kudus Di dalam diri kita Kita bisa Ya Harus dengan Sengaja Melakukan Mengampuni Melupakan Lalu Kita menjadi Orang yang menarik Tidak Pemarah Ya Saudara-saudara Sekarang kita Sudah menjadi Anak-anak Tuhan Jadi orang yang menarik Supaya orang senang Sama kita Tuhan berkenan Sama kita Ya kita menyenangkan Hati Tuhan Karena kita belajar Seperti Tuhan Suka mengampuni Oke Mari kita berdoa Dan minta Tuhan Tolong Supaya kita Tidak menjadi Pemarah Tuhan Terima kasih Tuhan Atas firmanmu Yang sudah Kami pelajari Bahwa kasih itu Tidak Tidak Pemarah Dan tidak Menyimpan Kesalahan Orang lain Seperti Tuhan Yang sudah Mengampuni Kami Tidak Mengingat Ingat Lagi Akan Dosa Kami Kalau kami Bertobat Ya Tuhan Dan sudah Percaya Kada Tuhan Yesus Itu sebabnya Tuhan Mohon Ampun Akan Segala Dosa Dan Kesalahan Kami Biarlah Kami Bisa Menjadi Orang yang Menarik Tidak Pemarah Tidak Menyimpan Kesalahan Orang lain Terima kasih Tuhan Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Selamat Malam Sudara Sudara Mari kita Menjadi Orang yang Menarik Tidak Menyimpan Kemarahan Selamat Malam Selamat Beristirahat Ciao